Untuk hari ini saya akan jelaskan tingkasannya mengenai mediasi kedua Alhamdulillah sudah ada tanggapan dari pihak kedua, ketiga, dan keempat bahwasannya proposal yang telah kami sampaikan selaku pihak pertama sudah disampaikan kepada Ustadz Husum Matsur atau UYM dan Alhamdulillah juga beliau bersedia untuk mengembalikan pokok yang diminta oleh para pihak dan walaupun di dalam proposal yang ditawarkan oleh kami para penggugat itu ada dikonversikan ke emas namun beliau menolak untuk mengembalikan ke emas tapi menerima untuk mengembalikan secara material rupiah dan berikutnya mungkin dapat dijelaskan lagi oleh Pak Zul Fikar ya terima kasih ya bismillahirrahmanirrahim seperti tadi Muhammad Aldi sudah sampaikan tanggapannya menurut pengecara dari tergugat itu akan mengembalikan pokok tapi tidak mau dikonversi nah ini yang menurut saya saya masih ada keberatan disini pernah saya katakan dulu nilai uang itu tidak sama dengan sekarang dulu saya bisa beli 1-10 dengan uang 10 juta sekarang ini 1-5 atau 1-6 ada kehilangan disini jadi itu tidak adil kalau menurut saya jadi yang kami minta ini kan memenuhi keadilan keadilan itu menurut apa ya kita sama-sama tahu adil itu begini loh kembalikan ini dulu ya kembalikan ini sekarang bukan nilai 10-nya sama beda nah nilai itu dulu berapa sekarang berapa beli sebarang aja deh sama gitu ya dulu dengan 10 juta saya bisa beli barang ini sekarang kembalikan itu nilai beli barang itu dengan berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh tergugat ini ya dan tergugat ini kan ada 3 loh ini PT INEX Jodi dan Ustadz Yusuf Masur ya ya saya rasa gak berat yang kami minta ini keadilan loh untuk untuk para korban dan penggugat ini keadilan untuk mereka bukan cuma sekedar diganti nih udah terima kasih bukan begitu ada rasa adil saya minta kalau tidak adil tidak bisa saya gak akan terima ya ini tidak adil kenapa harus saya pakat gitu jadi kami tuh ingin mau ada rasa keadilan itu aja untuk para korban penggugat ini ya itu bisa dipikirin lah tiga orang ini ya PT INEX Jodi dan saya anggap mereka ini orang punya loh saya dengar tadi ya bukan orang tidak kalau tidak punya saya amalin orang susah Yusuf Masur karena susah amalin kasih tapi kan punya kalau punya ya kembalikan itu satu ya lalu masalah imateril tadi saya dengar dari itu penasihat hukum ya bahwa prinsipal mereka keberatan dengan imateril nah kenapa keberatannya cuma mau mengganti dengan kata-kata kerohiman loh kerohiman tuh berapa nilainya itu yang saya mau tahu harus jelas jangan kerohiman kerohiman kasih 100 ribu 500 ribu udah kerohiman ini bagaimana bicara di TV saya kasih kerohiman Ustaz Yusuf Masur dengar ya ini saya bicara loh ya saya soal ke saudara kamu ya saya bicara kerohiman itu jelas berapa ya makanya kami tulis disini imateril jelas nanti angkanya berapa yang kami minta kemarin ya yang kami ajukan komposalnya adalah 500 juta rupiah untuk berapa orang 12 orang lebih 1 13 ini itu nanti itu imaterilnya kalau misalnya ada rasa keberatan dari Ustaz berikan kerohiman nah sayangnya imateril ini kerohiman 500 juta dia sampaikan kepada kami jangan serta-merta menolak begitu kami ingin ini kok ya mediasi ini berhasil cuma yang menuhi rasa keadilan itu yang ingin saya sampaikan ya terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati